Intro Sudah satu bulan ini pondok pesantren Al Zaitun dengan pimpinannya Panji Gumilang terus kami usut Bahkan ada kesan bagaimana sebenarnya perkara Panji Gumilang ini Meskipun sudah naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan Tapi ada kesan juga yang muncul di publik Kok kesannya masih mengambang? Kok belum ada tersangka satupun hingga saat ini? Bukan hanya soal aliran dana Kemudian jerat ancaman, jerat undang-undang ITE Tapi yang terbaru adalah ajaran ritual tak lazim Dengan judul yang kami angkat ada kata nyelenehnya Maria ya Itu dia, setiap satu Muharam kita tentu mengingat esok hari menjadi peringatan satu Muharam Dan juga biasanya menjadi hal yang cukup istimewa di Al Zaitun Dimana memang banyak ribuan orang yang kemudian berkumpul di Al Zaitun untuk melakukan beberapa ritual aneh Ada yang disebut dengan lempar jumroh, kemudian juga tawaf dan lain hal Ini perlu kita koreksi, nanti kita kualifikasi dengan sejumlah narasumber kami Betulkah demikian? Dan meskipun Panji Gumilang menampik hal ini Kita nanti akan langsung bergabung bersama dengan narasumber kami Kami pun juga akan melibatkan sejumlah mahasiswa Di Universitas Paramadina dan juga BEMVIKOM Mercubu Adajakan Kepuk tangan saya, teman-teman mahasiswa Nanti bertanya langsung kepada narasumber kami Sejatinya kami berminggu-minggu ini berusaha terus-menerus untuk menghubungi dari pihak Panji Gumilang Tapi dari yang bersangkutan, dari tim kuasa hukum Belum ada yang berkenan sama sekali Sangat kami sayangkan, padahal kita memberikan ruang bicara, ruang argumentasi Untuk membanta, untuk menepis isu-isu yang saat ini tengah bergulir, Maria Kalau begitu langsung saja saya perkenalkan Satu-satu narasumber kami sudah hadir di meja catatan demokrasi Ada Mbak Laini Seregar, mantan Wali Santri Ponpes Al Zaitun Selamat malam Selamat malam, Maria Dan juga ada Pak Lasmin Pak Lasmin ini menjadi salah satu mantan aparat N ini Pengawal langsung Panji Gumilang Selamat malam, Pak Lasmin Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan juga ada Pak Ahmad Sudimin, ini mantan penggalang Dana Al Zaitun Selamat malam, Pak Assalamualaikum Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami juga mengatirkan anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Assalamualaikum, Pak Kiai Fahmi Salim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh sambil cek audio, Bapak Jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kemudian ada juga Direktur Eksekutif Marif Institut Bapak Abdulrohim Ghazali Assalamualaikum, Pak Abdulrohim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan juga ini kali kedua narasumber yang kami hadirkan Alumi, Pondok Pusantren Al Zaitun Muhammad Iksan Assalamualaikum, Mas Iksan Waalaikumsalam, selamat malam Sekali lagi, teman-teman mahasiswa Baik itu dari para Madina maupun Mercubuana Nanti akan kami berikan ruang sendiri bertanya kepada narasumber Tapi terlebih dahulu kami ingin langsung mencari tahu ke Pak Ahmad Sudimin Apakah betul Pak Ahmad Sudimin Ada istilah-istilah yang tidak lazim Bukan hanya istilah Tapi juga tindakan yang dilakukan di Pond Pes Al Zaitun Sekalian Bapak menjelaskan latar belakang Bapak Kapasitasnya apa Apakah betul Pak? Dulu ikut dalam tanda kutip juga Mencari uang sebanyak-banyaknya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ada di sini di TV One Insya Allah atas panggilan hati juga Karena di sini Saya sebagai Pelaku penggalang dana Yang tentunya banyak sekali Yang saya lewati ini Jalan-jalan yang sangat-sangat-sangat buruk sekali Kalau menurut saya Posisi Mike boleh lebih dekat Bapak? Iya Saya masuk NII tahun 1999 sampai 2002 Di situ saya di Bayat Waktu itu saya punya istri Sampai saya masuk di Bayat Saya hijrah Setelah hijrah saya di Di oleh pimpinan Saya bilang Abi gimana dengan istri saya Antum istrinya Harus ikut ke NII Kalau gak mau gimana Abi? Cerekan Di sini banyak bidadari di NII Lebih dekat lagi Pak Yang di Bayat siapa waktu itu Pak? Saya di Bayat oleh Isa dan Ilyas Waktu tahun 1999 Setelah di Bayat Saya didoktrin Dikasih ayat-ayat Tentunya untuk menjadi Tentara Islam Indonesia Negara karunia Allah Itu saya tugasnya adalah Penggalangan dana Di penggalangan dana itu Saya melakukan banyak sekali Kejahatan Dari penipuan Penipuan Dan tentunya setelah penipuan Saya sudah gak bisa menipu Sana kemari Nipu orang tua Nipu saudara Saya tipu pinjemin Segala Yang punya dari Saudara-saudara saya ini Tapi sudah gak bisa saya tipu Akhirnya saya Melakukan pencurian Tindikan kriminal Dan waktu itu juga Saya sempat menjadi Koordinasi Untuk pembantu-pembantu Rumah tangga Ada di Bandung Di Jogja Di Gombong Prokerto Untuk tempat kelahiran Saya sendiri Di situ saya melakukan Dulu mungkin ada Tahun 2002 itu Rame-rame Pembantu Gasak Uang majikan Gasak Inilah saya koordinasinya Tapi insya Allah Hari ini Dari Tuhan 2002 Saya sudah insap Dan kembali ke NKRI Gila Pak Sebentar Pak Masudimin Mohon maaf kami sebelumnya Ketika Bapak menjelaskan Pak Lasmin Apa yang membuat Begitu emosional Pak Lasmin Ketika mendengar penjelasan Pak Sudimin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Begitu mendengar penjelasan Dari Pak Suki Min Apa yang dialami oleh Pak Suki Min Gak beda jauh Dengan saya Begitu juga saya Yang mengalami hal yang sama Bahkan orang tua sendiri Keluarga sendiri Adik-adik Saudara-saudara saya Semuanya saya katakan kafir Karena tidak mau ikut Jadi pada waktu itu Adik saya Adik kandung saya lagi sekolah Lagi ujian STM kelas 3 Ujian terakhir Saya culik Dari kebumen saya bawa ke Jakarta Untuk dihijrahkan Setelah di sana Dihijrah Baru 3 hari Dia langsung kena stroke Saking stresnya Belum lagi orang tua saya sendiri Adik kandung juga Pas mau menikah Di rumah di kebumen sana Sudah menerima tamu undangan Untuk menikah Menunggu pengantin Dari Jakarta Hari itu juga saya gagal Akhirnya orang tua saya Kalap Menyemplung ke waduk sempor Mungkin disini ada Tahu lah Tentu Kora kebumen Waduk sempor Ditolong oleh tukang mancing Sehingga alhamdulillah Orang tua saya selamat Disitulah Maka begitu Mendengar yang saya Itu sama Mungkin bahkan lebih Lebih sakit lagi Sangat Ternyata Setelah Sekian lama Saya ngikutin NII HW9 Yang dipimpin oleh Imam negara Islam Yaitu Panjiku Milang Ternyata Ini semua adalah Rekayasa Ini semua adalah Bentukan Atau Settingan Dari pemerintah itu sendiri Setelah saya melihat Mendengar Kutipan dari Bapak Mahudem Bahwa Panjiku Milang Dan Al Jaitun Dan NII KW9 Itu adalah Memang settingan dari Pemerintah Itu lebih Menyakitkan lagi Buat saya setelah Saya mendengar ini Sangat sakit Sangat sakit Pengorbanan kami Dengan penjelasan Dari pemerintah Di belakang kami Enggak sedikit Ribuan Ratusan ribu Sampai pada hari ini Santri-santri semua Belum orang tua Kalau memang ini benar Settingan pemerintah Panjiku Milang Untuk melawan NII Yang Dulunya oleh Kartos Wirio KW9 ini Diciptakan untuk Melawan Kartos Wirio NINya Kartos Wirio Itu kan Lihat berarti Kami akan diadu Doba Boleh dikasih jarak sedikit Bapak Posisi mulut dengan Kami akan diadu Dengan mereka Sementara Cara Panjiku Milang Untuk Mengerakrut Umatnya Atau masyarakat Dengan Anwal dan Angbus Jiwa dan Raga Harta Semua pada Waktu itu Tidak Ya buat saya Enjoy enjoy Aja Karena ingin Menegakkan Lii lahi Kalimatila Negara Karunia Allah Siapa yang Gak mau Suksorga Saya mau tanya Yang hadir disini Dan semua Siapa yang Gak mau Suksorga Dengan janji Janji yang Dijanjikan oleh Panjiku Mila Sampai kami Masuk Disumpah Dibayat Yang tadinya sholatnya rajin yang tadinya taat kepada orang tua berani kepada orang tua sekarang sampai meninggalkan bahkan sampai di kafir-kafirkan belum yang lainnya seperti Bapak ini pekerjaannya mencari duitnya bagaimana mencuri, mengkoordinir para pembantu-pembantu untuk dimasukkan kepada orang-orang yang membutuhkan pembantu itu setelah satu hari, dua hari dia tinggal disitu pancikannya meleng pancikannya lengah hartanya dikuras apa yang ada di dalam rumah itu dihabisin beliolah yang mengkoordinir hal-hal